Hai hai, pelan-pelan netizen seluruh Indonesia dimanapun kamu berada yang kadang komentarnya luar biasa. Ketemu lagi bersama dengan kami di Yeni Channel. Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda. So, kali ini jangan kemana-mana, kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia. Di dalam sejarah peradaban dunia, Mesir kuno merupakan salah satu yang paling maju di antara lainnya. Negeri di Benung Afrika itu dikenal telah memiliki berbagai kemajuan sejak dulu kala dalam berbagai bidang seperti arsitektur, ilmu pengetahuan, dan sosial budaya. Mumi, piramida, sphinx, dan para raja yang disebut sebagai Firaun menjadi berbagai ikon sejarah mereka. Namun tak banyak yang tahu jika negeri Nabi Musa ini juga memiliki fakta unik lainnya. Berikut ini adalah 5 fakta menarik tentang Mesir versi Yeni Fakta. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Yeni Fakta. Karena bersama ini fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Yang pertama, Cleopatra bukanlah berasal dari Mesir. Bersama dengan Raja Tut, mungkin tidak ada figur yang lebih dikenal dan terkenal dikaitkan dengan Mesir kuno daripada Cleopatra ke-7. Meskipun dia dilahirkan di Alexandria, Cleopatra sebenarnya memiliki kisah panjang dan merupakan orang Makedonia Yunani yang awalnya berasal dari Toleni I, salah satu letnan Alexander Agung. Yang kedua, orang Mesir kuno sangat menyukai permainan papan. Setelah seharian bekerja di sepanjang sungai Nil, orang Mesir sering bersantai dengan bermain permainan papan. Beberapa permainan berbeda dimainkan termasuk mehen dan dogs and jackals. Tetapi, yang diduga paling populer adalah permainan yang dikenal dengan nama senet. Uniknya, permainan-permainan ini sudah mereka temukan pada tahun 3500 sebelum masehi. Permainan ini dimainkan di papan panjang, dicat dengan 30 kotak. Setiap pemain memiliki satu set potongan yang dipindahkan di sepanjang papan, sesuai dengan gulungan dadu atau tongkat lempar. Yang ketiga, para wanita Mesir kuno memiliki banyak jenis hak dan kebebasan. Meski secara umum dan sosial, wanita dipandang lebih rendah daripada pria pada masa Mesir kuno, wanita Mesir menikmati banyak kebebasan hukum dan finansial. Mereka bisa membeli dan menjual properti, membuat surat wasiat, dan bahkan menandatangani kontrak hukum. Pada papan Mesir, biasanya tidak bekerja di luar rumah. Tetapi, bagi mereka yang melakukannya akan menerima upah yang sama seperti laki-laki. Berbeda dengan wanita Yunani kuno yang dimiliki oleh suami mereka, wanita Mesir juga memiliki hak untuk bercerai dan menikah kembali. Yang keempat, Viraun Mesir sering kelebihan berat badan. Seni Mesir umumnya menggambarkan viraun bertubuh ideal. Tetapi faktanya, hal ini kemungkinan besar tidak sesuai. Makanan dan minuman seperti bir, anggur, roti, dan madu orang Mesir mengandung banyak gula. Dan penelitian menunjukkan bahwa hal itu mungkin berpengaruh pada tubuh para raja Mesir. Pemeriksaan pada umumnya menunjukkan bahwa banyak penguasa Mesir tidak sehat, dan kelebihan berat badan, dan bahkan menderita diabetes. Yang kelima, Piramida bukan dibangun oleh para budak. Menjadi salah satu kejaman dunia, pembangunan piramida tentu tidak mudah. Banyak yang percaya jika piramida dibangun oleh para budak Mesir pada saat itu. Namun bukti menunjukkan bahwa makam besar tersebut dibangun bukan oleh budak tetapi oleh buruh bayaran. Demikianlah ulasan 5 fakta menarik tentang Mesir versi Yeni Fakta. Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan tonton terus channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia.